Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Yoko Handani Dalam obrolan santai serius di Nyustara TV Masih dengan Mas Iwan Mas Iwan ini sudah segmen terakhir ya Kita berbicara ya Mas Iwan kira-kira dari PDAM sendiri Apa inovasi dan kreatif ke depan gitu ya istilahnya ya Karena kan kita tahu bahwa Masa pandemi COVID-19 ini Orang-orang sudah sangat mengandalkan teknologi Baik itu teknologi ABCD dan sebagainya Rapat pun kita harus pakai aplikasi Zoom dan webinar ya Nah dari PDAM Tarkan sendiri Apakah mungkin sistem pembayaran itu online Pakai handphone sudah bisa Rekening sudah bisa Tinggal set gitu kan Munculnya tagihan Oh tagihan bulanan saya sekian Tagihan anu saya sekian gitu Gimana nih Mas saya kira-kira Jadi begini Kita ini kan sudah di era teknologi Apa-apa bisa dikendalikan lewat HP Saya itu kan sering berangkat juga Saya sering berangkat itu kalau beli tiket di Terapeloka Semua bank di situ ada Iya kan semua bank itu ada Nah ke depan saya berpikir PDM juga harus begitu Karena sering keluhan teman-teman saya Teman-teman saya terutama yang masuk WA, Messenger, Telepon Pak Iwan saya mau bayar tapi bank ini nggak ada gitu kan Bank si A, bank ini nggak ada Nah makanya kita ini nanti Apa namanya bekerja sama dengan beberapa bank Bagaimana Apa pelanggan itu bisa membayar lewat HP-nya juga Nah itu juga membuat keuntungan buat PDAM Karena apa? Kalau itu bisa dilakukan kita bisa ngurangi kasir Kasirnya itu di PDAM bisa dua sampai tiga orang Kalau itu bisa dilakukan satu aja sudah cukup Nah sekarang PDAM kan bisa melalui kantor pos, diloket Satu juga kemarin lewat bank BPD Nanti mungkin nanti semua bank juga bisa Nah itu akan kita lakukan Nah kedua kita akan membangun Apa namanya Informasi terpusat Saya dulu waktu di KPC Itu ada namanya control room Control room itu dia bisa mengontrol semua kegiatan perusahaan Kegiatan operasional perusahaan bisa dikontrol Nah kita ini ada satu program namanya GIS, Geographic Information System Itu sedang kita bangun Memang biayanya mahal Tapi memang harus kita lakukan Nanti kita akan tahu di situ di mana bocornya Di mana terjadi pencurian Nah itu memang harus kita bangun Nah kalau kita tidak bangun dari sekarang Perusahaan ini ya berat Kalau kita melakukannya secara manual Dan itu juga bisa mengurangi tingkat kehilangan air Bisa mengurangi tingkat kebocoran Nah itu akan kita lakukan Bisa tercek ya Iya Dan selama ini kan kita ya minta maaf lah Kadang selama ini kita ini kan taunya dari masyarakat Iya kan Laporan saja ya Laporan Laporan dari masyarakat Di media sosial Maupun lewat WA-nya karyawan WA-nya saya Messenger Semua dari itu kan Dan kita juga memang cukup terbantu Cukup terbantu dengan Masyarakat yang peduli dengan PDAM Walaupun juga kadang Laporan itu juga menghina juga kadang kan Tapi gak apa-apa Langsung masuk ke media sosial Masuk ke media sosial Dirutnya apa kerjaannya Gajinya besar Makan tidur Ya salah itu gak apa-apa Itu bagian daripada Apa namanya Bagian daripada resiko pekerjaan Kalau kita baru begitu saja Sudah baperan Sudah marah Tidak usah kerja jadi di PDAM Tidak usah kerja di PDAM Memang itu resikonya Bahwa ini pelayanan masyarakat Jadi gak ada masalah Sepanjang kita niat baik Begitu ada laporan Kita perbaiki Saya rasa masyarakat juga mengerti kok Mengerti bahwa paham Itu semua butuh proses Iya kan Walaupun ada hal-hal yang Masih belum bisa kita atasi Contoh satu yang belum Sampai sekarang ini saya belum Menemukan apa namanya Formula yang Bagus bagaimana Mengatasi air yang keruh itu Saya sudah cek seluruh IPA Di PDAM ini seluruh IPA IPA Kampung 1 IPA Kampung Bugis IPA Persemayan IPA Juwata Sudah saya cek semua Bawa air yang keluar itu jernih 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 kayak rakuan Nanti sekali-sekali saya bawa Tapi ada dua masalah Yang tidak bisa diatasi Sampai sekarang oleh PDAM Satu apabila Pipa itu bocor Terutama pipa induk Kalau pipa itu bocor Bocor kan Bocor nih laporan dari pemerintah Eh laporan dari masyarakat Pak ini ada pipa bocor situ Kita matikan jedret Kita matikan di jalurnya itu Nah otomatis yang bocor ini Yang keluar ini air ini Sudah tercampur dengan tanah Macam-macam disitu kan Begitu dimatikan palepnya Itu air yang dari luar ini kan Masuk ke dalam pipa Masuk ke dalam pipa Nah kita mau keluarkan Itu kayak gimana caranya Sudah melauber ke sana kemari kan Moga mau kita sambung Kita baikin Nah akhirnya yang jadi korban Siapa? Pelanggan terakhir Airnya keruh Itu makanya sering Masuk di media sosial kan Saya lihat di PDKT Ah ini PDAM Sekarang apa Nama dirutnya mundur saja Dan bilang begitu Kami beli air bersih Bukan beli kopi susu Dia bilang T susu Nggak apa-apa Itu fakta memang Harus kita akui Nah tapi Itu terjadi Hanya sekitar 10-15 menit Biasanya Kalau sudah kita baiki Pipa itu kita baiki Jalan airnya mengalir Nah itu 10-15 menit Kemudian sudah jernih lagi Mungkin masyarakat harus dikasih tahu ya Harus dikasih tahu Walaupun ada yang tidak mau tahu Nggak masalah Itu risiko kita Ya paling tidak harus dibuang lah Iya Dibuang dulu Nanti sebentar jernih Terus kedua Itu apabila PLN mati Kalau sudah PLN mati itu Pasti Begitu nyala Itu 15 menit 10-15 menit Pasti airnya keruh Terutama daerah-daerah yang paling rendah Jembatan Bongkok Cendrawasi Di jalan Di PNS Itu yang terakhir-terakhir Pasti keruh Kenapa Nah itu karena gini Pipa-pipa itu kan Pipa-pipa kita yang tua Atau pipa-pipa kita itu Di dalamnya itu kan terjadi sentimentasi Sedimentasi itu terjadi sedimentasi Kerak-kerak Nah kerak-kerak dan sebagainya Di pipa-pipa tua Atau pipa itu kan ada sedimentasi Nah itu kalau air dianya apa namanya Mati PLN Akhirnya habis kan Habis Nah begitu dinyalakan Airnya itu dinyalakan Ini air pertama itu kan Terjadi turbulensi Terjadi turbulensi Kalau kita Kalau kita banjir itu kan Semua disapu Mau sengka disitu Mau apa disapu Mau ada apa disapu semua Nah itu tekikis Akhirnya itu ngikut juga Iya Tekikis sedimentasi ini tekikis Nah kalau sedimentasi ini tekikis Ia kan otomatis kan keruh Nah itu biasanya cuma 10-15 menit pasti hilang Makanya sering teman-teman ini kan Sudah kadang Yang mengeluh di media sosial ini kan Susah juga kadang kan Begitu dia mengeluh 1-2 hari dia tinggal Nah orang sudah mengamuk semua ini Mengamuk Wah ini betul Anu macem-macem lah Tapi biasanya setelah 15 menit Biasanya saya inbox Saya kadang tidak mau mempermalukan mereka juga Saya inbox bagaimana mas Oh sudah jernih pak Pelayanan PDM mantap Wah itu banyak itu di WSA ya Hapus tuh media sosial Nah saya tidak mau menghapus Gak apa-apa Itu hak mereka Karena Hak orang mengeluarkan pendapat Memberi koreksi terhadap pelayanan Itu hak mereka Agar kita juga beri motivasi ya mas ya Untuk bekerja ya Iya itu motivasi bagi kami Walaupun Di dalam apa namanya Teguran-teguran Di dalam informasi itu Menghina juga Gak apa-apa Itu resiko kita Kalau kita baperan dengan itu Nggak usah lah kerja di PDM Berhenti saja Kalau enggak Apa namanya Jualan beras saja Jualan beras juga masih dicerita orang Mati pun kita masih dicerita orang Itu resikonya hidup Iya kan Mas untuk memperbaiki pipa-pipa ini tadi Kira-kira investasi itu butuh berapa sih mas Terus kemarin kalau enggak salah Ada wacana ya Mungkin kita mau mengambil air baku Dari sungai sekatak ya dulu ya Kalau enggak salah gitu Itu gimana kejurah Ya memang gini Apa namanya Mengambil air baku dari Apa namanya Dari daratan Kalimantan Itu untuk investasi ke depan itu harus dilakukan Itu mau tidak mau ya mas Harus dilakukan Karena sampai dimana kemampuan Embung-embung itu Betul Karena embung-embung itu Sekarang yang dipertahankan itu hanya 30 hari 30 hari ada yang cuma 2 minggu Kalau itu tidak hujan Selama 2 minggu selesai Habis Tidak punya air baku Sebulan tidak hujan Tidak punya air baku Ya sudah Pasti dirutnya mundur saja Tidak bisa ngaliri air Palingan saya nanti jawab Saya bilang Kalau saya tahu Kalau ada yang menginformasikan saya Wanya malaikat hujan Saya WA dia Kalau nanti musim kering Ini sebentar kan musim kering Musim kemarau Sebenarnya bulan 9 Bulan 10 musim kemarau Itulah puncak-puncak yang masih mengeluh Tapi itulah kondisi alam Nah Ini harus kita atasi dengan Mengambil air dari daratan Kalimantan Saya sudah baca DED-nya itu Paling murah Itu kalau ada jembatan bulan Itu sekitar 750 miliar Paling mahal 750 miliar Ambil dari sekatak Itu pipa saja ya? Pipa Investasi pipa Pompa Macem-macem lah Terus kalau kita Paling mahal Itu 1,2 triliun 1,2 1,2 Itu kalau tidak ada jembatan Kita gali itu pipa Lewat bawa laut Macem-macem itu kan? Hampir APBD Tarakan 1 APBD Tarakan Apakah APBN mau membiayai itu? Nah ini kan jadi Jadi tanda tanya juga Tapi sebenarnya Memang harus dari sekarang kita Kita terus bercerita kepada pusat Ini loh kondisinya Tarakan Saya ini kan biasa membaca statistik Karena saya juga biasa terlibat dalam tim ses Merumuskan strategi apa Dan biasanya itu berhubungan dengan jumlah penduduk Jumlah penduduk Tarakan itu Tahun 2014 hanya 180 ribuan Sekarang sudah 260 ribu Artinya 80 ribu dalam 5 tahun Naik 80 ribu dalam 5 tahun Ini kalau kita tidak atasi betul Karena bertahap Berat Memang harus ambil dari daratan Kalimantan Mau tidak mau Mau tidak mau Harus Karena kalau itu tidak kita lakukan Akan terjadi krisis air yang besar Luar biasa Ditarakan ke depannya Makanya kita harus Sekarang sudah kita rencanakan dengan baik Kita Apa namanya Bangun fondasi-fondasinya Kerangka berpikirnya Nanti setelah saya dirutnya Silahkan lanjutkan itu Perjuangkan itu Kira-kira kalau misalkan itu kita lempar Dengan investasi Misalkan Investor misalkan Mau gak kira-kira investor Terus Ya pasti kan berhitung Ada berapa kira-kira Pastikan berhitung Air bakunya harus naik ya Tarif dasar Nah sekarang masyarakat mau gak Misalnya dinaikkan Dosa lah begini aja Air profil itu kan Satu galon Eh Satu seribu meter kubik Seribu meter kubik Satu Satu ton Itu Eh sorry Seribu liter Satu ton Itu harganya 35 ribu Ditarakan Mau gak harganya 35 ribu Kalau harganya 35 ribu Itu investor rebutan Itu ketarakan Terus kedua Saya bilang Kedua Investor juga kan Dak sembarangan Mas ketarakan Betul Sekarang Nilai jualnya berapa Investasinya berapa Terus Apa namanya Feedbacknya Pembayaran per bulan Itu berapa Pasti yang dihitung itu Pertama Investasinya Misalnya 100 miliar Bunga bank 100 miliar itu berapa Misalnya Satu persen per bulan Misalnya Satu persen per bulan Satu persen per bulan Berarti kita Misalnya 100 miliar Tapi ini satu triliun Satu triliun berarti Sepuluh miliar Sepuluh miliar Hanya bunga bank Satu bulan Kalau satu triliun Sepuluh miliar Sekarang tagihan PADM itu Ada sepuluh miliar gak Setelah potong Gaji karyawan Apa namanya Operasional Bih bahan kimia Macem-macem Ada gak Sepuluh miliar lebih Kalau tidak lebih Sepuluh miliar Selesai Karena bayar bunga Saja Sepuluh miliar BIP-nya Siapapun Perusahaannya Biar Donald Trump Sudah datang ke Tarakan Gak bakalan Itu mau bangun Kecuali tarifnya Kecuali tarifnya naik Terus Apa namanya Pemerintah juga Ikut campur disini Mungkin akan bisa Nah tapi kan Harus diingat lagi Bahwa Pelayanan Airbers ini Dilindungi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Dikuasai oleh negara Bukan dikuasai oleh swasta Nah ini harus dicatat Nah ini kan harus dicatat Kita terbenturi itu Makanya Negara harus hadir dalam Pelayanan Airbersi ini Kalau tidak hadir ya Habis Seperti itu selesai Betul Itu Perlu berarti Investasi jangka panjang Iya Itu harus kita pikirkan Dari sekarang harus kita pikirkan Untuk investasi jangka menengah Mungkin dari Sisi Pembangunan Embung-embung itu Itu Embung ya Kalau untuk pipa-pipa Bagaimana Pemipaan ini kan Kita lagi Nah itu tadi saya bilang Kita lagi membangun Manajemen aset yang baik Nah selama ini kan Di PDIM ini kan Tidak ada manajemen asetnya Pokoknya asal terima saja Makanya saya bilang Itu manajemen aset Harus dikelola dengan baik Berapa persen Kekiranya pipa itu Yang sudah Saya belum Belum dapat informasi yang Detail Makanya ini lagi kita bangun Saya suruh susun Mana pipa-pipa yang tidak bisa kita pakai Mana pipa-pipa yang bisa kita berdayakan Walaupun usianya tua Tapi kita bisa berdayakan Contoh kayak di Persembah itu Ada pompa tahun 76-78 Sampai sekarang masih bagus Masih bagus Masih bagus Orang Indonesia ini kan paling hebat Satu-satunya Harley Davidson Yang kelahiran tahun 43 Masih hidup itu hanya di Indonesia Sampai itu berusaha Harley Davidson Datang ke sini geleng kepala Bisa dinaiki 15 orang lagi Iya kan Nah orang Indonesia ini kan Akalnya luar biasa Mungkin dirawat dengan baik Dirawat dengan baik Apa namanya Operatornya juga bagus Operatornya juga bagus Makanya harus punya rasa memiliki Kalau kita tidak punya rasa memiliki itu berat Untuk membangun perusahaan itu berat Mas Iwan Ini kita sudah mendekati Waktu terakhir untuk Obras Mungkin sedikit closing statement dari Mas Iwan Apa yang diharapkan untuk PDAM ke depan Terus bagaimana untuk mengsinkronkan Antara PDAM Masyarakat dan pemerintah kota Mungkin harus keterlibatan dari provinsi juga Silahkan Mas Iwan Untuk closing statementnya Ya terima kasih Kepada Obras ini sudah datang ke rumah Saya Apa namanya Memang harapan masyarakat itu besar Kepada PDAM Saya maklumi itu Dan PDAM juga punya keterbatasan Seperti tadi yang saya Saya ungkapkan itu Bahwa air keruh Macet mati dan sebagainya Itu memang tanggung jawab kita Tapi kami terus berbenah Bagaimana caranya itu bisa teratasi Dan untuk mengatasi masalah itu Kan ya itu tadi saya bilang Bukan seperti membangun candi Perambanan Bandung-Bondowo sesuatu hari selesai Ini kan perlu tahapan yang Tahapan yang betul-betul bagus Dan insyaallah 2024 Dalam masa akhir pemerintahan saya Sebagai dirut Dalam akhir masa jabatan saya Sebagai dirut PDAM Insyaallah itu bisa teratasi Pelan-pelan lah kita benahi Nanti misalnya macet Itu kan sudah saya jelaskan Nanti bangun di Embung Bengawan Persemayan Indulung Insyaallah itu bisa teratasi Saya kira butuh kesabaran Dan apa namanya Masukan dari masyarakat Itu Apa nanya Sangat kami butuhkan Karena masyarakat inilah Sebagai pengguna Dan berhak untuk Memberikan teguran kepada PDAM Gak ada masalah Sepanjang itu Untuk kebaikan PDAM Insyaallah kami akan Apa namanya Akan terus berbenah Terus apa tadi Yang satunya Masalah Berinovasi Berinovasi sudah Tadi saya sampaikan Pokoknya itulah Bagaimana nanti ke depan PDAM itu jauh lebih baik Dan ayo kita kawal sama-sama Insyaallah Kalau PDAM baik Nanti Apa Alirannya juga baik Insyaallah Kebutuhan dasar kita Masalah air itu selesai Saya rasa itu Mas Yoko Ya terima kasih Mas Iwan Sudah memberikan Closing statement Cukup baik Pemirsa Nyustara TV Investasi di Di daratan Tanjung Selor Atau Kabupaten Burungan Sudah kita bahas Dan mungkin ini adalah PR terburat dari PDAM Bagaimana tetap Melayani masyarakat Yang tadinya Hanya sekitar 90% Terlayani Dan mungkin Insyaallah Mungkin kedepan bisa 100% ya Mas ya Kemarin Hanya 68% 68% Targetnya Pak Wali 68% Targetnya Pak Wali 96% 68% Dan sekarang Sudah sekitar 90an ya Sekarang masih 76% 76% Nanti kita Target kita 96% Baik Iwan Setiawan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum